kan tetep di musiknya ada walaupun pakai DJ kita di unsur musiknya ada tetep unsur gambar judulnya juga enjoy Jakarta juga lagu-lagu enjoy Jakarta judul albumnya juga Betawi punya rapper gitu kan jadi nggak bakal luntur budayanya kan kita nyampurin musik barat atau musik Tanjung Barat hahaha musik banget tanjung barat ya iya suka macet dari kereta bukan-bukan nah oke saya pengen tanya kalau bicara sesuai tadi kan gini ya Jakarta masih banyak masalah betul ya kan di dalam lirik dari dengerti satu bait begitu kalau misalnya 123 poin-poin paling atas nomor 2-3 apa sih yang masih masalah di Jakarta yang masalah di Jakarta adalah ketika orang bermimpi untuk mendapatkan sesuatu di Jakarta Oke dan dia dengan seenaknya berjanji untuk Jakarta tapi dia tidak memenuhinya itu masalah yang pertama waduh ngeri 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 ya itu masalah pertama coba coba berat-berat nih coba makanya dikontor 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 coba Ayo dong kalau yang kedua agak dinganan deh macet-macet Oke kita harus tapi beberapa kota besar tuh macet udah problem yang biasa ada harus dikontrol gitu oke kan orang Jakarta kayak orang norak setiap Senin sampai Jumat mobil padahal motor dipunya Oh gitu naik mobil Oke bahan bakar juga habis karena kemacetan itu oke dikurangin Oke polusinya selesai nggak selesai juga selesai juga karena sekarang belum gitu oke yang punyanya cabut hahaha sama juga bong sama sebelah sini berarti coba yang ujung-ujung ayo Mas DJ Mas DJ oke yang nomor tiga apa nomor tiga yang nomor tiga yang nomor tiga masalah DKI apa yang nomor tiga masalah DKI polusi mungkin deh polusi ya Iya masih banyak kendaraan Oke tapi kan begini kan ada yang semacam kayak peremajaan kayak kopaja kan sudah beberapa meskipun masih banyak yang belum metromini belum ya belum lah belum nah artinya gimana nih lambat begitu atau stagnan jalan di tempat atau apa gitu ya mungkin progresnya kali agak seperti tadi dibilang lambat kali kenapa kurang berani atau apa kalau menurut dari kacamata seorang DJ lah gitu kan dibilang berani ya mungkin seperti itu juga itu juga ya mungkin yang lebih berani supir-supirnya bahaya juga kali ya oke nabrak-nabrak mulu ya nah itu tapi ngomong sama yang ujung dari tadi jari naik terus jadi dari tadi tapi gini-gini kira-kira kira-kira menyelesaikan Jakarta tuh seperti membalikan telapak tangan atau gimana coba sepertinya enggak 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 seperti membalikan telapak tangan tapi ya cuman cuman ketika sudah ada sesuatu yang bagus enggak perlu seperti lo dengan egois lo yaudahlah ganti aja karena gue yang baru jadi gue ganti dengan peraturan-peraturan baru yang sudah bagus silahkan diterusin yang belum bagus silahkan diatur nah seperti modern apa apa kendaraan umum kopaja dan segala macem permajaan boro-boro yang begitu yang transjakartanya aja banyak copot terus karatan bagaimana urusannya tuh bos bos itu dari dari ratusan bos cuman belasan kok bos ya kayak gitu oh cuman ya tapi satu harganya berapa ya kalau gue beli jengkol berapa ya banyak dapat setruk mendingan memakmurkan warga Betawi daripada beliang karatan jadi bos belian semur jengkol bos doyan pantes dari tadi agak-agak gimana ya gitu bos oke ini masih ada beberapa lagu lainnya yang konsen terhadap Jakarta nanti kita akan dengarkan juga ya bersama Kojek ya ya baik masih bersama kami Kojek dan kalau kita boleh membahas soal Jakarta yang udah berulang tahun kemarin begitu masih ada permasalahan-permasalahan beberapa diantara tadi teman-teman sini sudah menyampaikan tapi rangkumannya seperti apa kita lihat kabar berikut ini Jakarta ibu kota negara Indonesia ini kini menginjak usia 487 tahun usia tersebut tentu menjadi cermin kondisi Jakarta saat ini Jakarta yang konon bernama Betawi memang menjadi kota berpenduduk terpadat dan menjadi pusat ekonomi nomor satu di Indonesia mengundang orang berpondong-pondong mengais reseki dan mengadu nasib di usianya yang ke-487 tahun Jakarta terus melakukan pembangunan dan pemenahan namun nyatanya masih saja Jakarta menyimpan sejuta permasalahan mulai dari banjir kemacetan transportasi yang tidak memadai minimnya infrastruktur hingga penataan ruang kota yang jauh dari harapan permasalahan tersebut tentu membutuhkan penanganan dengan waktu yang cepat namun ironisnya dibalik kemerihan ulang tahun Jakarta justru pada tahun ini Jakarta mendapatkan kadu bil pahit yakni tidak bisa meraih adipura dan badan pemeriksa keuangan PPK menilai buruk mengenai laporan keuangan provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Jokowi Toto hasil audit PPK tersebut menyebutkan banyak program andalan Jokowi yang bermasalah khususnya di sistem online yang merupakan kebanggaan Jokowi sebagai sistem yang anti korupsi sistem yang kecarangkan Jokowi justru belakangan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa perjalanan sistem ini malah berindikasi merugikan keuangan daerah senilai triliunan rupiah kini publik Jakarta menunggu jawaban Jokowi Toto gubernur non-aktif yang mencalonkan diri sebagai calon presiden menumpuknya pekerjaan rumah di DKI Jakarta harus menjadi perhatian serius untuk segera menuntaskan semua permasalahan yang ada tim TV1 mengabarkan selamat menikmati